Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan tes scanner Produknya dari Epson Epson Serinya GT1500 Saya akan tes dulu unitnya Ada orderannya di Tokopedia Orderannya di Tokopedia Buat Srinur Asanah Atau Kin Asikin Baik, saya akan tes dulu Atas nama Kin Asikin Dan disini ada ADF Dan juga flatbed Atau documentable kalau bahasa di Epson Disini kita akan tes Pakai dokumen size nya A4 Ini support atau bisa polio Tapi Sayangnya hanya simplek saja Untuk di bagian ADF ini Tidak bisa duplek Baik, kita akan tes di ADF terlebih dahulu Dan nanti saya akan lanjutkan Di flatbed atau documentable Saya sudah taruh beberapa dokumen disini Lumayan banyak Kita akan masuk di aplikasinya Pastikan Anda sudah Menginstall nya terlebih dahulu Nah, Epson Scan disini Aplikasinya tampilannya seperti ini Kalau misalkan Anda sudah install ya Tampilannya seperti ini Nah, seperti ini ya Epson Scan Ini seri nya GT 1500 Seperti ini Ya, Epson Scan ya Dan disini Ada settingannya Ada beberapa mode ya Ada professional Ada juga home Saya kasih lihat dulu Ini mode home ya Mode home Ini Anda bisa gunakan juga Kalau misalkan Anda mau scan To print gitu ya Anda bisa gunakan disini Warnanya bebas ya Ada color gray dan black and white Anda silahkan dipilih Disini misalkan Anda mau pakenya Mode nya apa Tipe dokumennya ya Mau magazine atau photograph gitu ya Mungkin dipotograph Nanti baru disetting disini ya Untuk printer Kalau sudah Anda bisa preview Dan simpannya untuk settingannya disini Ada juga mode office ya Kalau mode office Tampilannya lebih spesifik Untuk settingan dokumennya ya Ada color Auto detect Auto detect itu Anda bisa gunakan di ADF Atau di flatbed Tidak usah dipilih Jadi unitnya yang menentukan Unitnya yang menentukan Jadi kalau misalkan kita taruh di ADF Dia akan scan di ADF Terus kita akan taruh di flatbed Dia akan milihnya di flatbed Tapi kalau misalkan kita gak taruh dua-duanya Dokumennya itu Gak di ADF, gak di flatbed Anda scan Itu prioritasnya dia akan scan di flatbed Atau document table ya Gitu ya Kalau misalkan kita aktifkan auto detect Untuk size disini Maksimumnya dia di legal ya Maksimumnya dia di legal 8,5 inch disini Untuk legal ya Dan saya gunakan A4 ya Untuk orientasi Anda pakenya Saya ini pakenya potret ya Untuk resolusi Sampai 1200 ya Untuk di office Oke saya akan beralih ke profesional Pada intinya sih sama ya Nanti untuk disetting di ADF Atau di flatbed Berapa DPI Warnanya apa Nyimpennya dimana Kan gitu Standarnya seperti itu Ini masih di ADF ya Kalau disini Di profesional Dia gak bisa selection Dia Apa namanya Harusnya profesional itu Pakainya yang Automatic detection ya Tapi disini dia manual Mau di ADF Atau di flatbed Atau di document table ya Jadi kita akan pake yang ini Auto exposure nya Disini ada pengaruhnya Sama foto Sama dokumen ya Silahkan aja dipilih untuk Nanti pencahayaan exposure Setelah di scan nya itu Bagusnya yang mana ya Silahkan nanti dipilih aja Untuk image nya Disini saya pake warna ya Warna 24 bit dollar Maksimum sampai 48 Ada juga color Smoothing Gray nya di 16 Dan 8 bit ya Ada juga black and white Seperti itu ya Oke untuk DPI disini Maksimum sampai 9600 ya Saya pake di 150 aja Gak usah gede-gede Karena gede juga Pertama dia akan lama Yang kedua memory nya Juga akan besar ya Oke Saya lanjutkan Saya klik scan Oh ya untuk penyimpanan Ini di akhir juga ada ya Di akhir juga ada Dia nanti akan nanyain Pada saat kita klik scan Dia akan nanyain Mau disimpan dimana Ya disini Set file setting Saya klik aja Biar nanti akan tinggal oke aja ya Ini sekalian satu kali jalan Oke Atas nama Keen underscore asikin Disini untuk format nya Saya pakenya pdf ya Oke Saya taruhnya di desktop Kalau sudah saya klik oke Nah disini Saya klik scan Nah disini kan yang barusan nih Tinggal oke aja Tinggal usah ngetik lagi Oke itu sama dengan scan ya Kita akan lihat disini Page 1 disini Kita akan lihat Untuk feeding nya Dia akan feeding Akan scanning Dan dia ke bawah nih Ya Pada tampilannya Processing data Ini seperti ini Nanti masuk di dokumen kedua Gitu ya Dia akan feeding lagi Dokumen ketiga Gitu ya Setep Apa namanya Proses nya seperti itu Kinerja unit nya seperti itu Oke kita tunggu aja Sampai proses Scan nya selesai Kita tunggu sampai Proses scanning nya selesai Dan untuk kelengkapannya Nanti saya kasih adapter Tabel data Driver sama software Nanti saya kasih berbentuk barcode ya Jadi anda tinggal scan aja Disitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke nampangnya sudah selesai Nanti kita akan lihat Di desktop ya Nah disini Kita akan Save file Atau add page Kita akan add page aja Add page Tapi kita akan ubah juga disini Pakai dokumen table ya Jadi sekali jalan ya Nah disini Saya akan ambil dulu Untuk dokumen yang tadi Ini kita bisa Klik seperti ini ya Kita akan ambil Kita siapkan dulu untuk Apa namanya Dokumen nya Nah seperti ini Dokumen yang mau saya scan Ini size nya juga 4 ya Kita buka dan saya taruh disini Nah untuk penyimpanan di unit ini Dia gak bisa di satu titik Dia itu di centering ya Di tengah-tengah Jadi anda posisikan Untuk skala Size nya ada disini Ya Skala size nya ada disini Jadi disesuaikan aja Kalau sudah Kita tutup Kita akan masuk Di aplikasinya Kita klik scan Status nya di dokumentable ya Nanti akan ada lagi dialog Di akhir Proses scanning ya Oke Kita save file Ada 9 Ini yang tadi Yang pertama Ini yang kedua Ya Maksudnya yang pertama Sebelumnya saya sudah tes Dan ini yang kedua Kita lihat 9.24 ya Oke Kalau ini Tadi saya tes 9.13 ya Oke Berarti yang ini Dan ini dia Untuk hasil scan Yang barusan Kan jadinya Satu file ya Untuk tulisannya Jelas banget Tulisannya jelas Untuk kelengkapan Nanti saya taruh Di dalam Kemasan ya Terus nanti Tadi itu ada Yang terakhir Apakah dia Jadi satu file Kalau misalkan Kita Tambahin ya Tambahin Dari ADF Langsung Switch to Platbed ya Nah ini dia Yang terakhir Oke Ini langsung Saya masukin Di platbed nya Jadi Walaupun misalkan Ada dokumen yang Bagus Terus Untuk kesekian Kalinya Dokumennya Nggak bagus Kalau di ADF Jadi rusak Anda bisa gunakan Yang platbed Dan masih Bisa dibikin Jadi satu file Oke Itu aja Untuk hasil tes nya Sekian terima kasih Assalamualaikum